Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode 20. Dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang sudah masuk di kolom komentar dan berbagai media ke kami. Ada 200 pertanyaan lebih yang masuk ke kami dalam seminggu terakhir yang sampai sedetik ini belum terjawab. Jadi sebenarnya mungkin Anda sadar harusnya sudah ada Bicara Bandar episode 21. Cuma karena tim kami sedang sibuk banget seminggu terakhir ini untuk persiapan terakhir buat launching tools bandar yang kami yang terbaru, yang kami modifikasi secara luar biasa. Melihat adanya banyak perubahan pergerakan bandar. Jadi kami, singkat cerita kami sibuk banget, nggak sempat buat podcast, tapi di sisi lain saya melihat ada banyak banget pertanyaan yang bakal semakin menumpuk kalau baru weekend nanti saya buat podcast, saya nggak enak ketika ada begitu banyak orang yang belajar. dan jadi saya menyempatkan waktu untuk milih pertanyaan-pertanyaan yang edukatif di sini, pertanyaan yang masuk untuk buat part 3 ini. Dalam podcast ini saya akan bicara tentang ada banyak pertanyaan tentang Bandar Bakri Group yang lagi manggung, ada pertanyaan tentang technical analysis, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan saya bisa jawab sebanyak mungkin. Oke, mari kita mulai. Oke, di sini ada pertanyaan dari Q&A sebelumnya yang belum terjawab. Pertanyaan terakhir, bukankah grafik TA, candle, MACD, stokastik merupakan gambar dari pergerakan bandar juga sehingga masih relevan dan bisa dikatakan tidak heran jika pengandu TA win rate-nya cukup tinggi. Memang benar, bandar itu bebas, tapi bukankah jika bandar senaknya mengatur harga saham hingga keluar jalur TA, maka belum tentu akan dapat mangsa. Ibarat candlestick itu jalanan aspal dan bandar nggak mungkin jalan di luar aspal memungkinkan tetapi untuk apa. Namun suka-suka dia akan mau jalan ke kanan atau ke kiri. Terima kasih. Oke, pertanyaannya menarik. Jadi, pertama, technical analysis adalah, bukankah nggak setuju aspal, ini jejak yang ditinggalkan di pasir. Kalau bandar mau naikin harga, jejaknya pasti ada. Karena dia cuma nyatat harga kan, cuma dokumentasi. Dokumentasi, misalnya dokumentasi terjadinya kejahatan. Ya cuma foto. Foto nggak bisa mencegah kejahatan, nggak bisa menjebak kejahatan, tapi bisa merekort kejahatan. Kayak gitu. Begitu juga dengan saham. Saya nggak setuju technical analysis itu sebagai aspal. Seakan-akan ada aspal di depan yang perlu diikuti bandar. Karena Anda boleh tanya ke OJK, sampai detik ini belum ada peraturan yang memerintahkan bandar. Misalnya, bandar diperintahkan setiap harga saham ada di support-nya atau menyentuh MA50-nya, ada kewajiban konstitusional yang mengharuskan bandar menaikkan harga tersebut. Ya nggak. Ketika menyentuh MA50, bandar boleh nurunin, boleh naikin. Bebas. Kalau nurunin, wah berarti MA50-nya itu jadi resisten. Kalau nurunin. Kalau naikin, wah berarti mantul di MA50. Kalau udah nurunin dari MA50, bisa ada MA100. MA100, kita tunggu lagi di MA100. Apakah mantulnya harus di MA100? Nggak harus. Bisa baru MA75, mantul. Pas MA75 mantul, nanti technical analysis nentuin, wah pasnya mantulnya di 75. jadi ini hanya komentari terhadap apa yang dilakukan bandar dokumentasi. Bandar nggak diharuskan mengikuti itu. Jadi bandar ini, dan jangan lupa technical analysis itu banyak banget. Bahkan bisa dibilang, itu apa ya, feeling analysis sebenarnya lebih tepatnya. Anda kalau udah pengen beli saham, Anda cari indikatornya supaya Anda bisa beli. kayak gitu. Anda cari garis supportnya, cari indikatornya, dan lain-lain. Kan indikatornya banyak. Support pun bebas. Nariknya gimana pun bebas kan. Jadi Anda bisa buat support, ya kalau mantul ya sebut aja resisten. Nggak masalah gitu. Nggak masalah. Nggak ada ininya. Nggak ada risetnya. Kalau nentu narik garis support kesini-kesini, itu 30% lebih untung daripada narik garis support kesini-kesini. Nggak, itu menggambar bebas. menggambar bebas, semua punya kebebasan, tapi tentunya ketika naik, dia akan bilang naik kan. Kayak gitu. Jadi saya nggak setuju gambar itu asfal. Kalau dibilang, yes bandar mungkin sengaja dibuat kayak Golden Cross, MACD-nya. Kalau MACD Golden Cross, setelah Golden Cross malah diguyur. Jadi bandar belajar TA buat nipu TA. Yes, memang kalau retail, TA-nya sama semua, bandar akan melakukan itu. Cuma kan kembali lagi, TA itu bebas. Dan zaman di tahun ini itu udah sedikit banget orang yang yang belajar analis teknikal mendalam dan lain-lain. Jadi satu indikator teknikal udah populer banget semua makanya udah jarang banget. Karena retail pun udah pintar itu cuman relevan buat yang buat stock pick, yang jualan stock pick atau buat analis sekuritas. Untuk menebak harga sih nggak relevan buat seorang trader. jadi jadi nggak ada teknikal yang populer jadi kalau bandar mau ngakalin pun bingung dia ngakalin teknikal yang mana. Jadi dia bergerak bebas aja. Kalaupun bandar mau ngakalin lebih gampang pakai influencer. Daripada ngejebak dipas-pasin supaya Golden Cross baru diguyur mendingan suruh influencer rekomendasikan. Rekomendasi berbayarlah atau apa yang lebih real. kalaupun mereka nggak pakai itu mereka tinggal lihat beatnya tebal di mana nih. Anggaplah tebal jadi dia nggak usah ngeliat ke candlestick ini support atau resisten ya. Kira-kira di titik ini lebih banyak yang mikir Golden Cross MRCD-nya atau Dead Cross Stochastic-nya kan nggak habis-habis kayak gitu. Mendingan dia lihat aja wah disini beatnya tebal hajar. Selesai. Yang tadinya support jadi resisten. Dan teknikal nggak salah kan. Teknikan bilang kalau Anda boleh menarik garis bebas kalau mantul disebutnya support kalau tembus disebutnya resisten. Teknikan nggak bisa salah. Jadi kalau menurut saya seperti itu tentang jejak Anda nggak bisa menebak jejak ke mana mobil bergerak dengan melihat jejak ke belakang. Karena supir pun nggak melihat ke belakang kan. Wah gue udah gue udah belok tujuh kali ke kanan tiga kali ke kiri. Wah berarti gue setelah mempelajari jejak gue harus belok ke kiri kan? Nggak. Dia bergerak sesuai tujuannya untuk merealisasikan keuntungannya. Seperti itu. Nggak diatur. Dan so far nggak ada peraturan OJK yang mengatur misalnya. Kalau harga saham udah segini bandar wajib naikin ya nggak ada. Kalau udah MACD-nya Golden Cross dilarang ngebanting. Nggak ada. Kayak gitu. Oke lanjut. Christian Eka Walta Ginting pertanyaannya Halo Bang Arga terima kasih atas pencerahan lewat podcast-nya. Mau bertanya apakah pembelian saham di pasar NG dapat dijual di RG? Terima kasih. Oh bisa aja. Anda bisa beli saham di NG di pasar NG jual di RG. Kalau Pak Lokeng Hong ngeborong di pasar NG dia bisa dijual di pasar reguler. Itu bebas. Seperti itu jadi kalau dia bukan bagian dari bandar BMTR misalnya. Cuman kan kenyataannya beda. Oh ya nanti saya mau tunjukin data. Oh ya takut nggak sempat ya. Saya belum ini karena nggak ada waktu buat podcast saya coba lihat di mana ya. Oh ya ini jadi ini bukan oh bukan sebentar jadi sederhananya saya nggak dapet itu ininya jadi sederhananya saham yang miliknya Pak Lokeng Hong itu yang saya cerita di podcast sebelumnya dibeli 7 juta lot Pak Lokeng Hong sekali beli 7 juta lot di harga 200 itu sekarang sudah di-lock jadi nggak boleh dijual lagi. Saham yang dibeli pakai MNC Sekuritas yang notabene sahamnya punya Haritanu itu di-lock jadi kalau hari udah lama anyway udah seminggu lebih di-lock jadi kalau Anda lihat di reportnya saham itu udah nggak bisa diperjual belikan lagi karena di-lock jadi itu indikasi tambahan kalau memang balik ke pertanyaan ini memang Pak Lokeng Hong beli di pasar nego bisa dijual di pasar reguler bisa-bisa aja tapi bandar nggak akumulasi di pasar nego karena siapa juga yang jualan di pasar nego Pak Lokeng Hong kan ini brand ambasador jadi deal mungkin deal sama grup MNC jadi dia dijual di harga murah di pasar nego kalau Pak Lokeng Hong mau jadi copet ya dia beli harus di pasar reguler masa ngedatingin orang beli 7 juta lot layak dikatakan copet jadi mungkin Pak Lokeng Hong sendiri sudah naik ke level yang lebih tinggi dia udah fokus sekarang lebih ke menjadi bandar atau jadi brand ambasador suruh orang lain yang ngebandarin dan sahamnya sekarang di-lock jadi event saham MNC digoreng pun beliau dan di-lock atas permintaan sendiri penjelasannya seperti itu jadi itu sudah sudah mengkonfirmasi lagi kalau dia sudah ini sudah masuk ke grupnya MNC dalam pergerakan saham MNC jadi ya itu kabar baik anyway buat para investor retail jadi biasanya karena saham kalau dibeli sama Lokeng Hong biasanya diguyur sama bandarnya dijatuhin dari 1.000 ke 50 dari 1.200 ke 300 jadi ngeri kalau Lokeng Hong udah masuk cuma karena Lokeng Hong udah masuk jadi bagian bandar jadi kita gak usah anggap itu sebagai sesuatu yang istimewa lagi kan sejak awal bandar punya banyak anyway di saham yang dia miliki seperti itu Pak Arga pertanyaan dari Vincent Agri Pak Arga saya analisa ternyata ada suatu saham asingnya jualan tapi bandarnya masuk dan sebaiknya asingnya masuk tapi bandar jualan jadi kalau gini gimana ya kalau ini saham yang anda tahu dia bukan kalau ini saham dibandarin asing berarti gak kayak gini asing adalah bandar jadi asing jualan ya bandar juara kalau ini di bandar lokal saham yang dibandarin lokal ya gak usah pedulin asingnya asing beli asing jual gak usah dipedulikan 90% saham di bursa kita itu dibandarin lokal jadi gak usah anda pedulikan asingnya beli atau jual supaya gak nyusahin diri anda aja seperti itu bahas bumi dong Bang Arga kenapa tiba-tiba manggung sebenarnya saya ya karena saya lagi sibuk jujur hari ini pun saya gak sadar bumi naik karena saya lagi ngurus yang lain saya gak sadar bumi naik bumi sendiri sempat tembus level 52 kalau gak salah kan bumi level 52 saya saya sempat lihat tadi sebelum podcast ini saya lihat analisanya di bumi sendiri kita lihat aja ya sekilas bumi sendiri dia sempat ditembusin ke atas 52 tapi KZ malah jualan besar-besaran 7,7 juta lot dan dan yang beli kita lihat retail-retail jadi so far indikasinya belum menarik masih di kerek naik sementara terus dijual YP masih beli PD masih beli NI CC OD broker-broker retail korban-korban terus beli bumi sementara saham yang UNSP gitu yang naik banyak kita bandingkan ini auto reject UNSP kita lihat BQ yang paling banyak beli CP yang beli gitu jadi bukan broker retail kayak tadi kan kayak bumi misalnya bumi YP paling beli 1,1 juta lot 900 sementara UNSP ada NI memang beli tapi cuma 9.000 lot dibanding BQ yang 67.000 lot udah itu ada IN CC DR jadi saham yang beli dibelinya banyak sama retail tentunya akan lebih berat naik saya sendiri belum cari tahu dan yang kenal saya atau sering dengar saya ngomong tahu saya gak mau beli saham Bakri saya gak mau beli saham Bakri karena trauma masa lalu jadi saya sendiri karena saya kalau saya masuk biasa analisa saya langsung langsung ngaco gitu di sisi lain beberapa tahun lalu saya ngobrol sama orang finansialku mungkin udah tahu apa itu finansialku pernah ngobrol sama mereka lucu salah satu analis pakarnya bilang ke saya bahwa Pak Arga ini paling jago analisa bumi saya sendiri ngomong itu oh masa sih saya bilang saya sendiri udah gak beli bumi gitu saya cuma analisa doang kayak gitu cuma so far saya lihat di bumi masih distribusi dan menarik juga poin yang menarik disini adalah untuk buat UNSP auto reject atas transaksinya cuma 3,2 M sementara bumi hari ini transaksinya 69 M jadi somehow dengan ngerek energi dengan ngerek BRMS dengan ngerek UNSP juga orang malah ngejarnya bumi dan bandar jualan di bumi pecahin dikit hajar jadi saya pribadi masih menganggap ini resiko tingkat tinggi cuman sisi positifnya yang menurut saya ini minggu tadi siang kita buat survei tentang seberapa yakin ini kebangkitan bumi cuma 9% yang yakin ini kebangkitan bumi 91%nya percaya ini hanya jebakan cuma satu sisi lagi yang menarik dari saham 50 adalah saham 50 kalau bandarnya mau jualan pun anggaplah sahamnya udah 50 kalau bandar perusahaannya mau bangkrut kalau bandar masih punya banyak barang harga sahamnya masih dinaikin lagi harga sahamnya perlu dinaikin karena di 50 siapa juga yang mau beli kan kalau di 50 jadi itu sisi menarik dari saham 50 jadi salah satu yang sering saya bilang trading untung kalau untung itu salah satunya strateginya beli saham 50 kayak gitu jadi saya pribadi belum melihat ada akumulasi di bumi agak panjang harus saya analisa di energi juga belum saya ingat saya UNSP masih oke naiknya cuman menurut saya ini ini bukan sesuatu kenaikan yang buat saya pengen banget beli walaupun mungkin saya memang udah terlanjur gak tertarik cuman saya masih melihat peluang lebih menarik risk and rewardnya ya risk and rewardnya masih lebih banyak menarik di saham gorengan-gorengan yang baru naik juga beberapa waktu ini saham-saham gorengan reksadana bermasalah tahun 2019 daripada di Bakri Group kalau buat saya seperti itu mungkin pandangan saya sekilas bumi mungkin di podcast weekend saya akan meluangkan waktu buat analisa lebih dalam mungkin saya bisa share lebih banyak tentang saham Bakri Group kita tunggu aja 2 hari ke depan pergerakannya seperti apa lanjut bang saya trading saham tapi karena sibuk kerja jadi tidak punya waktu untuk ngamatin market selama ini saya ikut grup-grup premium tapi ujung-ujungnya malah nyangkut dimana-mana bisa minta tips cara pilih grup premium yang rekomendasinya bagus kalau CT punya grup premium lebih bagus lagi kalau kami pastinya gak punya grup premium karena dimana-mana selalu saya katakan saya gak percaya ini saya gak percaya orang di sektor manapun bisa sukses hanya dengan di perintah-perintah di WA beli ini jual ini targetnya segini ya kayak gitu tiba-tiba Anda jadi kayak raya saya gak percaya itu jadi saya gak mau menjual sesuatu yang menurut saya gak akan works gak bisa gak semua yang saya jual bisa works di semua orang tapi kalau sesuatu yang saya awal di awal pun tahu itu gak akan works ya saya gak akan jual jadi saya gak jual membership premium itu alasan saya seperti itu karena saya gak percaya ada shortcut seindah itu karena kalau saya bisa nyuruh-nyuruh orang merintah-merintah beli ini jual ini dan orangnya secara konsisten dapat duit terus oh saya gak akan nawarin ke Anda saya mungkin datang ke Pak Nadima Karim dia akan lagi pusing tuh mikir pendidikan saya bilang wah kedepannya anak-anak gak usah sekolah lagi ikut saya aja saya perintah beli beli ya gak usah asal udah bisa pencet-pencet hidupnya udah tenang kok saya ngasih stock pick nanti dia beli dia jual nanti dia kaya sendiri saya percaya market gak seperti itu hidup gak seperti itu jadi saya gak percaya ada stock pick rekomendasi premium siapapun yang buat termasuk kami yang akan works untuk membuat Anda sukses di stock market kalau Anda salah satunya dan saya yakin banyak dari kita mau coba tapi kalau Anda mau coba silahkan Anda penasaran ini orang kok kalau dilihat dari stock picknya untung-untung terus ya silahkan ikut aja rasakan sendiri kalau pas puji Tuhan Anda diuntungkan mudah-mudahan Anda untung sering tapi setelah 6 bulan setahun Anda tahu itu gak akan work kecuali kecuali stock pick orang itu cocok banget dengan gaya trading Anda yang hampir mustahil karena saya gak percaya ada orang yang begitu cocok dengan satu metode orang metode trading yang dibuat orang lain seperti itu metode itu maksudnya masuknya dimana keluarnya dimana kalau bandarmologi teknikal fundamental itu kan itu kan garis besarnya ilmunya dari setiap ilmu orang bisa masuk kuliah arsitek yang sama cuman kan tentunya penggunaannya penerapannya ujungnya gak sama kayak gitu kalau tips secara member premium yang bagus ya bagi saya gak ada yang bagus maksudnya mungkin bagus cuman gak akan banyak membantu dan kalau Anda gak punya waktu buat ngamatin market saran saya gak usah trading invest aja kayak gitu invest beli saham bagus tungguin tungguin atau turun average down naik biarin gitu aja gak usah ya gak usah terlalu ini sibuk di kerjaan iya harus ngikutin di perintah-perintah orang dari telegram iya dan lain-lain biasanya malah chaos seperti itu kalau gak harus trading gak harus ngamatin market setiap hari tapi kalau Anda gak punya waktu buat belajar gak punya waktu buat nge-review gak punya waktu buat ngamatin market cuman punya waktu untuk denger perintah orang dan lakukan menurut saya mending gak usah trading invest aja saya pribadi gak ngamatin saham yang saya miliki sejam sekali 10 menit sekali enggak sih cuman ya saya punya waktu belajar punya ini buat menentukan dari ilmu yang saya miliki riset yang saya lakukan saya memanfaatkannya dengan cara apa itu yang butuh dan kalau Anda memang punya sedikit waktu ya belajar dulu lah belajar juga gak harus dari saya dari mana aja Anda bisa belajar yang pasti ya setelah sekolah intinya karir Anda pun ditentukan oleh Anda sendiri tapi ada baiknya kita semua sekolah dulu kayak gitu oke lanjut Pak saya ada pertanyaan apakah bisa mengikuti pergerakan bandar dari pergerakan teknikal analisis plus candlestick sepertinya misalnya di market forex kan sama-sama ada bandarnya juga tapi tidak ada analisa transaksi apakah artinya kita tidak bisa melakukan analisa bandarmologi di market forex yes kita gak bisa karena yang kita lihat cuma candlestick candlestick naik ya berarti naik turun-turun kita tinggal nasib-nasiban aja kalau naik kita ngerasa bakal naik lagi ya kita beli kalau udah turun ya katlos kayak gitu kan jadi forex gak ada analisa transaksi bagaimana misal fitur-fitur pendukung analisa bandarmologi itu ditutup oleh kebijakan pemerintah apakah Pak Arga akan berhenti trading atau akan kembali ke analisa teknikal dan analisa fundamental teknikal sih gak mungkin kalau ditutup saya pernah cerita mungkin saya kalau memang kita gak bisa lagi analisa bandarmologi karena bloker summer ditutup foreign flow ditutup dan semua ditutup jadi kita gak punya akses lagi disitu kita cuma dikasih warna candlestick aja kalau naik berarti hijau kalau turun berarti merah kayak gitu ya saya akan berhenti jadi copet saya akan fokus ya yang saya kepikiran mending saya jadi bandar aja lebih enak jadi bandar kalau kayak gitu kayak gitu oke oh iya kalau boleh tahu kira-kira return trading Pak Arga rata-rata dalam satu tahun selama memakai teknik bandarmologi sejauh ini berapa persen ya Pak return saya beberapa tahun terakhir bagus hampir selalu diatas IHSG return saya beberapa tahun terakhir cuman beberapa persennya menurut saya kurang inilah ya Anda lihat IHSG return saya tahun ini return saya positif juga cukup bagus cukup bagus ya positif IHSG negatif return saya positif cuman itu salah satunya saya udah pernah cerita faktor luck juga karena ketika market crash saya lagi liburan dan saya biasa kalau libur panjang saya gak pegang saham seperti itu kenapa saya gak suka share portfolio return dan lain-lain karena menurut saya karena saya jualan sih tepatnya karena saya jualan karena saya ada seminar yang saya jual kalau saya bilang misalnya return saya tahun 2020 ini 73% saya tunjukin screen capnya dan lain-lain 73% kayak gitu buat screen cap gampang loh kayak gitu saya bisa tunjukin itu tapi Anda yang mau ikut seminar saya akan berekspektasi wah kalau saya ikut seminar pak arga returnnya 73% padahal gak seperti itu itu simply return saya rejeki saya mungkin Anda lebih saya happy kalau Anda lebih mungkin juga Anda kurang tapi karena saya ngomong 73% itu mempengaruhi pemikiran Anda wah ternyata cuan karena contoh sederhananya gak usah lah saham sekolah ada salah satu universitas yang kalau ini salah satu iklannya adalah orang pendiri Tokopedia yang alma mater dia benar dia pendiri Tokopedia benar benar dia kuliah disitu benar tapi bukan berarti semua orang yang kuliah disitu akan jadi pendiri Tokopedia kan kayak gitu jadi menurut saya itu akan memberikan image palsu tentang ini yang pasti yang saya tahu yang ikut workshop saya ada yang sukses ada bahkan nikah anaknya nikah saya diundang maksudnya macam-macam lah gitu ada juga yang gak pernah kontak lagi ke saya mungkin ada yang jadi haters saya gak tahu cuma saya lakukan yang the best kami riset yang terbaik kami ajarkan sebesar kita dan untuk saya itu works dan untuk banyak orang itu works at least dari testimoni yang saya dengar berapa persennya saya rasa semua orang akan beda kayak gitu karena contoh satu lagi udah mau habis waktunya disini saya nanti panjang ini contoh satu lagi pernah ada satu workshop pada workshop itu ada contoh kasus disitu kita menemukan ada beberapa saham yang diakumulasi bandar lagi diakumulasi contoh kasus ada beberapa saham anggaplah ada dua saham ada satu orang sama-sama diakumulasi pada saat itu ada satu orang beli saya lupa di harga berapa anggaplah beli harga Rp. 2.000 diakumulasi terus gak sampai 10% ini udah profit taking dan bandarnya pun udah profit taking juga dia gak sampai 10% beli di Rp. 2.000 udah ini ada satu lagi saham yang dibahas diakumulasi juga waktu itu kalau gak salah harga sahamnya Rp. 600-an ada yang lain alumni lain yang beli alumni lain yang beli saham yang diakumulasi itu dan setelah dia beli dia terus dibawa terbang dan bandarnya terus akumulasi sampai Rp. 3.000-an satu beli di Rp. 600 jual di Rp. 3.000 satu beli di Rp. 2.000 anggaplah jual di Rp. 2.200 sama-sama diakumulasi bandar sama di detik itu pun saya gak tau yang ini lebih bagus kalau saya tau yang Rp. 600 itu mau dibawa bandar ke Rp. 3.000 ya semua alumni saya suruh beli itu saya kan saya gak tau saya hanya tau bandarnya sama-sama lagi akumulasi jadi yang menentukan apakah yang mili Rp. 500 itu sama lebih pintar daripada yang mili Rp. 2.000 engga juga menurut saya dapat ilmu yang sama sama-sama boleh belajar cuman lebih luck aja lebih beruntung aja karena kadang-kadang saya juga beruntung beli saham itu bandarnya terus akumulasi dan terus naik bahkan di waktu bandar Mogi saya bilang itu luck aja sih itu keberuntungan tapi salah satu kunci kesuksesan adalah kita siap-siap ketika keberuntungan datang jadi luck itu opportunity yang ini preparation yang disambut dengan preparation kita ada prepare jadi tugas saya adalah memprepare Anda bukan saya yang naikin harganya kayak gitu oke saya jawab 1-2 pertanyaan lagi masih banyak banget sorry saya kelamaan oke deh ini oke itu udah Pak Arga mau tanya apakah hal yang menyebabkan bandar bisa cut loss Pak apakah bandar level asing juga bisa cut loss bandar cut loss bisa aja yang paling sering saya udah beberapa kali bahas yaitu perusahaannya mau bubar dia bisa ngebandarin perusahaan baik-baik bagus-bagus tiba-tiba karena perubahan zaman bisnisnya berhenti dan mau ini dia bisa udah terakhir 3 tahun lagi akumulasi di 300 sekarang harganya udah 200 tapi dipikir-pikir ini 6 bulan lagi mungkin udah disuspend jadi mereka jualan setengah mati digoreng setengah mati mungkin gak dijual di atas harga beli dia ini dijual tapi dia terpaksa keluar asing pernah cut loss pernah salah satunya yang sering saya bahas di workshop for info itu di saham Aisa beberapa bulan sebelum dia sebulan kalau gak salah sebelum dia gerebak waktu itu kami bahas di channel telegram kami asingnya cut loss gila-gilaan seminggu kemudian digerebak udah itu ini kan kita tau lah ceritanya disuspend 2 tahun dan sekarang masih turun di kalau gak salah di asing cut lossnya di 2000an sekarang udah 100 ya Aisa seperti itu waduh ini panjang nah oke saya skip dulu nah ini saya simpan aja waduh ini panjang juga ini lebih pendek Bang Arga sebelum sebelum jelasin kalau nyopet gak bisa banyak-banyak artinya kalau modalnya sudah sebesar Bang Arga bakal semakin susah untuk nyopet kan Bang kalau kedepannya portfolio Bang Arga semakin besar amin berarti sudah tidak bisa lagi pakai bandarmologi dong boleh cerita ketika itu terjadi Bang Arga bakal ngapain ini sama oh ini beda sudut pandang satu lagi kalau boleh nama Bang Arga kan sudah terkenal di dunia perbandaran apa bandar gak akan marah kalau dia lihat ada nama Bang Arga masuk di list pemegang saham mereka semoga dijawab bagus banget pertanyaannya oh iya saya kemarin ada lihat juga ya kasar bandar copet apa ya mana ya nanti saya jawab itu waduh sudah nah ini ini karena mirip Pak Arga istilah copet konotasinya negatif ya seolah-olah kalau retail profit taking itu tidak sah apa ada pilihan kata yang lain netral seperti pemulu misalnya atau apa ya what do you think salam lucu orang tua saya kebetulan orang tua saya di Inggris suka nonton podcast dan dia nasehatin saya yang sama saya cuman mengatakan apa ya saya ngerasa disini sebagai edukator dan saya mencoba menggambarkan dengan cara semaksimal mungkin supaya semudah mungkin dia mengerti fungsi dan apa yang dilakukan investor retail somehow kata yang keluar itu copet nah copet atau contohnya salah satu yang saya bilang orang-orang yang suka memprediksi masa depan besok naik besok turun segala macem wah ini bakal naik segini nih atau tanggal 17 November 2032 harga Astra bakal naik itu saya bilang dukun yang naikin bukan dia yang naikin bandar tapi dia yang memprediksi itu dukun saya gak bilang jadi dukun itu salah ya silahkan dong saya juga boleh kan saya pernah memprediksi misalnya tanggal 21 Januari 2037 Astra naik nah itu saya nih tapi saya tahu bukan saya yang naikin Astra jadi saya cuma ngedukun karena pilihannya kan cuma dua dan naik kata turun kan jadi bebas kayak gitu cuman saya memilih itu bukan memerendahkan orang-orang yang kerjanya meramal bandar mau ngapain ke depan kayak gitu bukan itu tapi supaya bisa dipahami bahwa trading itu gak harus seperti itu dimana-mana dukun misalnya ada dukun supaya usahanya sukses usaha dukun itu apa ya jualan kedukunan dia bukan buat wah saya ada bisnis properti juga selain ngedukun enggak dia jualan kedukunan jadi menurut saya itu dua image yang berbeda copet juga begitu kenapa disebut copet karena kita masuk tanpa izin bandar mungkin lagi akumulasi kita masuk tanpa izin kita keluar tanpa izin kan beda sama Lokeng Hong yang sekarang yang sekarang dia datang nah dia datang ini dia datang mungkin atau dia diundang sama grupnya MNC misalnya yuk anda jadi brand ambasador nanti kalau sahamnya udah berhasil kita naikin anda akan diuntung tapi anda dilarang jualan itu kan bukan copet kayak gitu cuman kita kan dibanting wah ini kayaknya bandarnya udah gak bisa jualan lagi nih retailnya udah panik kita masuk dinaikin 3% keluar menurut saya itu paling pas disebut copet kalau pemulung kan gak nyambung menurut saya ya pemulung ada mungkin trader pemulung saham-saham yang udah di go chop yang udah stress semua kita pulungin tapi kan gak semua trading kayak gitu udah saham-saham hancur udah dibuang semua orang orang udah katos kita pulungin mungkin pasti gitu cuman intinya kita cuman masuk kita gak mau naikin harga gak mau nurunin harga gak mau nembar rumor gak mau pom-pom kita tau bersih lah kita gue sih pengennya beli saham lu yang naikin gue di atas jual jadi lebih mirip analogi copet cuman kalau ada yang punya ide dan copet saya gak merendahkan siapapun saya juga saya bilang kita akan copet saya juga copet kayak gitu oke satu pertanyaan lagi yang tadi dibilang kalau nyopet gak bisa banyak-banyak artinya kalau modalnya sudah besar bank harga bakal semakin susah untuk nyopetkan bank ya amin modal saya sudah besar oke benar nyopet gak bisa banyak-banyak saya pernah jelaskan juga itu sebabnya itu sebabnya saya fokusnya untuk screening saham yang pertama adalah transaksi jadi saham boleh sebagus apapun fundamentalnya semurah apapun pairnya atau apapun itu tapi kalau gak liquid saya gak beli karena saya gak mau ketika saya masuk bandarnya ngeliat dibanting saham saya saya kenal banyak orang yang ngalamin gitu dibanting tunggu keluar kalau saya kayak lokengong ya sabar-sabaran saya tunggu 10 tahun bandarnya lama-lama murka cuma saya gak mau trading seperti itu bukan saya bilang itu gak work jurusultan panjang sabar cuma saya gak mau kayak gitu jadi ya sebenar semakin lama semakin susah dan sekarang pun pilihan saham saya udah beda sama ketika saya mahasiswa ketika mahasiswa semua jenis saham saya makan semua saya lahap sekarang udah semakin pilih-pilih salah satu pemilihannya adalah seberapa besar transaksinya karena menurut saya semakin sebesar-besarnya saya misalnya saya masih tetap bisa nyopet di BRI di BCA di Cepin masih banyak lah saham-saham yang transaksinya cukup besar yang bisa saya copet di UNXP tadi saya gak berani transaksi cuma 3M saya masuk nanti saya dihajar kayak gitu misalnya atau apapun lah yang transaksinya kecil saya masuk saya gak mau saya nanti dihajar apalagi merekomendasikan saham kecil-kecil yang naik cuma transaksi 10M di broadcast nanti dihajar bareng-bareng gitu kan jadi saya gak mau kalau gitu itu pertama jadi ya memang ini salah satu analisa ini kalau analisa bandar termologi semakin antar besar pemilihan sahamnya semakin ini kalau besar banget ya mau gak mau misalnya saya buat tim copet misalnya 200M saya bagi jadi 30 copet terlatih yang nyopet di nyari 600 saham di Indonesia yuk kita fokus copet gitu jadi jual buat asosiasi copet gitu kan gak bisa nyopet di satu saham mungkin ke 200 miliar kayak gitu gak bisa nyopet di satu saham yang dipecah ke banyak saham kayak gitu itu pilihan lainnya kalau kedepannya portfolio bank arga semakin besar berarti sudah tidak bisa lagi pakai bandar termologi ya tadi solusinya seperti itu boleh cerita ketika itu terjadi bank arga bakal ngapain berat ya pertanyaannya saya ngapain saya gak tau dulu saya pernah cerita cita-cita saya jadi fund manager sampai sekarang pun saya kepikir untuk tetap jadi fund manager cuman baru ya sebulan terakhir saya ngerasa mungkin udah banyak fund manager di Indonesia saya pun kalau dananya terlalu besar saya juga gak ngerasa punya advantage yang lebih baik kayak gitu dari bandar fund manager lain seperti yang saya bilang kan kalau dana 3 triliun udah semakin susah nyopet udah semakin susah nyopet dan menurut saya salah satu kekurangan di Indonesia adalah bandar yang bisa dipercaya saya beberapa kali ketemu orang nah ini cerita tentang IPO dan lain-lain atau yang punya emiten tapi seringkali dia nanya lu ada kenalan gak yang bisa naikin saham gua atau setelah IPO lu bisa bandarin gak gitu saya bilang saya gak punya infrastrukturnya saya bilang saya kenal istilahnya kalau mau nomor HP doang saya bisa ngasih cuman saya bilang ya saya ngasih nomor HP doang ini bukan rekomendasi ini bukan saran saya ngasih nomor HP kalau anda ngerasa cocok yaudah silahkan sama anda digorengin dia mudah-mudahan dia baik-baik aja cuma kalau anda dikibulin sama dia saya cuci tangan dari awal karena saya gak punya trust ke ini bahwa dia gak akan di jebak apalagi orang-orang lugu lugu itu bukan bodoh ya simply dia gak gak terlalu ngerti gimana dunia persilatan di bursa saham lah seperti itu jadi saya kadang-kadang ngerasa mungkin kalau ada bandarnya lebih baik kayak asing gitu kan lebih elegan gitu kan mungkin kalau ada bandar yang lebih baik bursa saham kita bakal lebih smooth lah kayak gitu naik turunin meskipun ya pada akhirnya memang dia bursa saham adalah tempat orang tarik-tarikan duit dan tarik-tarikan saham cuman ya jangan rugi-rugi banget lah ada yang rugi ada yang untung uang ada yang ya rugi waktu doang gitu mungkin ya mungkin itu yang sedang saya pertimbangkan mungkin kedepannya saya jadi bandar kalau memang udah gak bisa nyopet lagi satu lagi kalau boleh nama Bang Arga kan oh ya sudah terkenal di dunia perbandaran apa bandar gak akan marah kalau dia lihat nama Bang Arga masuk di list pemegang saham mereka jujur saya gak pernah sampai detik ini dimarahin bandar kalau atau di WA atau ada kenalan bilang ini ada yang marah karena ada nama lu masuk punya sekian banyak gitu lu copet gak kira-kira sampai langsung ngehubungin saya gak pernah sampai detik ini pun salah satunya ya karena nyopet pun saya pakai tata kerama meskipun kadang-kadang gatel bagus banget pengen masuk sebanyak mungkin saya pakai tata kerama juga saya saya membiarkan ya saya masuk di titik level tertentu gak mau panik beli sebanyak mungkin karena ngeliat bandarnya akumulasi sebanyak mungkin malah nyari ribut itu satu mungkin itu sebabnya saya gak tau karena saya gak pernah dihubungin kan atau ya salah satu tips lainnya ya gak usah masuk ke nama saya kan kayak gitu kalau di ini wah Pak Arga cumpet nih nanti bawa alumni atau apa yang gak usah masuk ke nama saya kan banyak akun yang bisa dipakai seperti itu terakhir deh mungkin Pak Argas misal portfolio kita cashnya 10 juta bagaimana bagusnya investasi atau trading dan kira-kira apakah harus bagus kalau portfolio-nya buat setengah invest satu saham dan beberapa persen portfolio-nya buat trading saya gak tau tujuannya apa dari Pak Rafri Hafiz ini apakah tujuannya untuk punya uang sekian di masa datang atau punya opsi investasi opsi kerja opsi income dan lain-lain saya gak tau jadi saya gak bisa jawab tanpa punya informasi lebih banyak cashnya 10 juta cuman apa ya yang mungkin saya bisa share adalah karena kalau saya lihat mukanya kelihatan masih muda kalau Anda masih muda masih umur 20-an gitu masih banyak waktu Anda kan Anda gak harus jadi kayak Warren Buffett kan invest di 16-an baru sukses kalau Anda menghabiskan waktu umur 20 Anda untuk trading sebisa Anda anggaplah Anda gak punya tuntutan punya uang sekian di tahun sekian simply Anda punyanya 10 juta Anda pengen mengembangkan saran saya 10 juta nya itu ya mungkin 2-3 juta Anda kalau ngerasa wah ini BCA murah saya mau beli terus simpan silahkan tapi sebagian besarnya Anda trading goalnya bukan hanya buat cari income cari profit tapi buat belajar karena seringkali orang yang gak punya knowledge trading akan kepicu untuk trading padahal niatnya invest merasa wah ini naik 7% ini naik 11% sementara saham saya gak naik-naik hilanglah tujuannya jadi malah trading tapi di sisi lain banyak orang yang setelah trading ngerasa gue gak cocok trading gue gak punya waktu gue gak punya mental dan lain-lain jadinya invest orang yang invest dengan knowledge dia gak cocok trading biasanya udah punya knowledge udah punya tau resikonya jadi dia lebih sukses invest kayak gitu tapi itu udah dasar knowledge gak hanya nyoba-nyoba doang kayak gitu jadi saran saya seperti itu kalau Anda masih muda pakailah mayoritas buat trading syukur-syukur untung syukur-syukur untung syukur-syukur dapat knowledge dapat pengalaman kalau gak pun saya selalu meng-encourage orang mahasiswa dan lain-lain buat trading supaya Anda bisa belajar supaya Anda gak gampang dikibulin nanti Anda datang tiba-tiba wah investasi saya returnnya 20% setahun Anda kalau tahu trading tahu susahnya trading Anda akan gak akan percaya orang oh sorry ngasih return misalnya 15% sebulan Anda gak akan percaya Anda gak gampang dikibul jadi knowledge itu akan meng-upgrade Anda nanti Anda punya uang lebih banyak Anda bisa memutusin wah mungkin saya akan semakin sukses buat trading semakin serius untuk income 20 tahun ke depan buat pensiun itu akan lebih tepat ketika Anda sudah lebih ter-upgrade daripada dari nol tapi kalau mau invest juga ya silahkan mungkin kalau saran saya 70%nya buat trading buat tak-tok-tak-tok Anda coba semua Anda pelajari semua 30%nya buat invest kayak gitu itu dengan catatan Anda gak punya goal ya dalam 3 tahun saya harus punya duit segini dan lain-lain jadi simply Anda mau punya alternatif apa pendapatan kedua kayak gitu baik dari invest atau trading mungkin itu saja saran saya oke thank you buat rekan-rekan silahkan kalau ada pertanyaan komentar kalau di kolom komentar nanti WKN nanti saya akan buat bicara bandar episode 21 masih banyak pertanyaan juga yang saya akan coba bahas di Q&A selanjutnya thank you sampai jumpa di lain kesempatan stay healthy jangan lupa like kalau Anda suka di subscribe juga kalau Anda pengen video lain atau kalau Anda gak suka juga cukup dislike no problem thank you see you next time selamat menikmati